Intro Nasib apes dialami seorang wanita berinisial PSL 24 tahun saat mengenal pemuda bernama Nurkolis 22 tahun. Setelah diajak berhubungan badan alias Indohoi di Kos Elit Siloam Residen, Jalan Merdeka Raya No. 8 Kuta Badung, ia malah dianiaya dan uangnya dirampas. Kapolsekuta AKP Yogi Pramagita menjelaskan, kasus ini terjadi pada minggu 4 September sekitar pukul 13. Peristiwa bermula ketika korban berkenalan dengan tersangka melalui salah satu aplikasi media sosial, dan berjanji bertemu di tempat kejadian perkara yang merupakan kos korban. Keduanya sempat mengobrol hingga berujung berhubungan badan. Usai bercumbu, mereka kembali bersantai tanpa ada gerak-gerik yang mencurigakan. Berselang beberapa saat kemudian, RSL bangun dengan maksud mengantar Nurkolis ke pintu. Namun tiba-tiba tersangka menjekik wanita itu dari belakang. Nurkolis juga memasukkan jari-jari kedua tangannya ke mulut korban hingga ke kerongkongan, lalu ditarik ke belakang untuk menyumbat aliran pernafasan agar korban tidak berteriak. Spontan, RSL melawan dengan menahan tangan pemuda itu. Pemuda yang datang kembali untuk bekerja sebagai anak buah kapal ini berulang kali mengancam. Jika korban berteriak, maka ia akan menarik nanti tenggorokan supaya wanita itu meninggal. RSL juga terus meyakinkan tersangka bahwa dirinya tidak akan berteriak agar penyiksaannya dihentikan. Korban lantas diserat ke kamar mandi dan pipinya pun dipukul yang membuatnya sontak berteriak. Mulut korban sampai mengeluarkan darah akibat perilaku kejam Nurkolis. RSL yang menangis lantas dimintai uang sebesar 500 ribu rupiah dan korban arahkan untuk mengambil di laci. Tetapi hanya ada uang 300 ribu rupiah, tak puas tersangka merampas lagi uang di dompet korban sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya Nurkolis hendak pergi dengan memesan OJ Online. Masih di dalam kamar, RSL meyakinkan tidak akan melapor. Barulah ketika tersangka keluar kamar, korban langsung berteriak meminta tolong kepada sekuriti. Insiden ini juga segera disampaikan ke Polsekutang. Sehingga tersangka tak bisa kabur dan dapat diamankan saat itu juga. Dari hasil interogasi, Nurkolis mengaku nekat melakukan perampokan karena motif ekonomi. Atas perbuatannya, Nurkolis disangkakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.